Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Takut istri, anak durhaka biarkan ibunya kelaparan. Sembilan tahun berlalu, keduanya syok lihat ini. Seorang pria bernama Ardi. Ardi dikenal sebagai anak durhaka setelah mengabaikan keluarga kandungnya. Sebelumnya, sang ayah telah meninggal saat ia bayi sehingga ibunya harus susah payah merawatnya hingga besar. Saat memasuki usia dewasa, Ardi dijodohkan dengan seorang bernama Sinta. Awalnya Sinta menolak, tapi daripada tidak mendapatkan jodoh, ditambah lagi usianya yang sudah cukup tua untuk ukuran seorang gadis di desa, Sinta lebih tua enam tahun dari Ardi. Akhirnya mau menikah dengan Ardi. Setelah menikah dengan Ardi, tampak jelas Sinta tidak suka dengan ibunya. Ia selalu mengetahui ibu mertuanya hanya numpang makan dengan kata-kata ketus. Menyuruh Ardi, suaminya, bekerja mencari uang. Kalau tidak bisa mendapatkan uang, ia akan pergi dari rumah dan tidak mau punya anak-anak dari Ardi. Mendengar itu, demi kebaikan anak serta keturunannya, ibu Ardi memutuskan pergi dari rumah itu agar anak dan menantonya bisa hidup tenang. Ardi adalah anak yang lemah sejak kecil. Ia pun takut dengan istrinya yang galak. Ia hanya bisa melihat kepergian ibunya tanpa berkata apapun. Ibunya berjalan sepanjang malam tidak tentu arah. Paginya baru sampai di kota kabupaten. Nyonya Ros, ibu Ardi, tidak punya kenalan atau kerabat di daerah yang asing ini. Dia juga tidak tahu mau kemana lagi. Sambil berjalan, ia tiba di kolong jembatan dan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal. Saat lapar, dia terpaksa memungut sisa makanan yang dibuang orang atau mengambil pakaian bekas yang dibuang orang ketika pakaiannya sudah rope. Hingga akhirnya, dia pun memulung sebagai mata pencariannya. Saat musim panas, Nyonya Ros bisa tinggal di sembarang tempat. Tapi saat musim dingin, apalagi turun salju, cuaca menjadi dingin. Nyonya Ros terpaksa berlindung di bawah kolong jembatan dengan badan menggigil kedinginan. Beberapa kali, dia hampir mati membeku saking dinginnya. Beruntung, kebetulan ada orang yang lewat dan menghubungi panggilan darurat 120. Setelah diselamatkan petugas dari Departemen Bantuan Darurat tersebut, kemudian dibawa ke dina sosial setempat dan menempatkannya di jawatan tersebut. Ketika ditanya alamat rumah dan bermaksud mengantarnya pulang, malamnya Nyonya Ros diam-diam meninggalkan pos itu, kembali ke kolong jembatan tempatnya berlindung. Bagaimanapun juga, ia tidak mau pulang ke rumahnya lagi. Setelah fajar, Nyonya Ros merasa tidak bisa lagi menetap di kota kabupaten itu. Kemudian, dia memutuskan untuk pindah ke kota yang lebih jauh. Selama hidupnya, Nyonya Ros selalu tinggal di desa, tidak pernah berpergian jauh. Tapi, ia merasa sudah menunaikan tanggung jawabnya setelah anaknya menikah, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi sejak itu. Nyonya Ros pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat dunia luar. Di mana langkah kakinya berjalan, disitulah dia berpijak. Sampai tak sanggup lagi berjalan dan menunggu Tuhan memanggilnya. Suatu hari, Nyonya Ros akhirnya tiba di ibu kota provinsi. Ia tampak bingung melihat banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Ia tidak tahu harus kemana, hanya mengikuti kemana langkah kakinya yang berhenti di sebuah jembatan, istirahat. Di jalan, ia melihat seorang kakek yang mendorong sebuah sepeda sambil menjajakan ubi bakar. Ia heran. Ubi jalar di desanya biasanya untuk pakan ternak, tapi tak disangka di kota bisa dijual. Nyonya Ros menghampiri kakek penjual ubi itu dan bertanya, Pak, ubi jalar ini bisa dijual ya? Pak tua itu memandang sejendak Nyonya Ros. Melihat pakaiannya yang jompang camping, ia pun bisa menduga Nyonya Ros seorang wanita gelandangan. Kalau bukan karena miskin, pasti diusir anak menantunya. Iya, kalau kamu tidak mau mati kelaparan, lebih baik jualan sepertiku. Lebih baik mengerjakan sesuatu daripada tidak sama sekali. Jangan mengemis, itu tidak baik bagi kesehatan, kata pak tua itu. Belakangan atas bantuan kakek itu, Nyonya Ros pun belajar memanggang ubi jalar. Setelah tahu cara membuat ubi jalar panggang, si kakek kemudian membuatkan sebuah oven untuk Nyonya Ros. Membantunya membeli arang dan ubi jalar segar. Dan setelah Nyonya Ros sudah bisa, ia mandiri berjualan di jalanan. Si kakek baru pergi dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 9 tahun pun berlalu. Selama 9 tahun, Nyonya Ros menjual ubi panggangnya. Orang-orang yang membeli ubi panggangnya pun tidak pernah sepi. 9 tahun yang lalu, ia meninggalkan desanya. Tahun kedua, anak dan menantunya melahirkan seorang anak yang kini 8 tahun. Suatu ketika anaknya pulang sekolah, ia bercerita pada ayah dan ibunya kalau nenek sudah makmur di kota. Orang-orang desa mengatakan nenek sekarang punya simpanan banyak uang di kota. Ardi dan Sinta terkejut mendengarnya. Ia bertanya pada anaknya dari mana kabar itu. Anaknya bercerita kalau ia mendengar semua itu dari kepala desa yang baru kembali dari pertemuan di ibu kota provinsi. Untuk lebih meyakinkan, Ardi pun bertanya pada kepala desa. Dan ternyata memang benar. Seperti yang dikatakan, bahkan ubi panggang Nyonya Ros juga diliput media ibu kota. Selama 9 tahun, Nyonya meninggalkan desanya. Ia berhasil menabung dari hasil jualan ubi panggangnya. Tak disangka ibunya begitu hebat. Ayo kita jemput, jangan sampai mengecewakan ibu, kata Sinta pada Ardi suaminya. Ardi yang terharu dan gembira bercampur aduk itu tentu saja senang menjemput pulang ibunya. Suami istri itu pun kemudian pulang ke rumah. Dan setelah berkemas, mereka segera naik kereta menuju ibu kota. Sesampainya di ibu kota, kebetulan turun salju lebat. Namun Nyonya Ros masih menjajakan dagangannya. Seiring dengan berlalunya waktu, Nyonya Ros juga semakin tua. Tapi semangatnya menjual ubi panggang tidak berkurang. Menjelang malam, ubi panggang Nyonya Ros pun habis terjual. Dari balik dinding kaca, orang-orang masih bisa melihat Nyonya Ros di gerubak dagangannya. Tapi tiba-tiba, dia melihat Nyonya Ros tersungkur di bawah gerubaknya, seperti tertidur. Beberapa orang merasa ada sesuatu yang tidak beres, lalu bergegas menghubungi nomor telpon darurat. Tak lama kemudian, dokter pun tiba di lokasi setelah sekitar setengah jam upaya penyelamatan. Namun dengan menyesal, sang dokter memberitahu bahwa ia sudah meninggal. Orang-orang yang berkerumun pun hanya bisa mendesah sedih. Tepat pada saat itu, Ardi dan Sinta tiba di hadapan Nyonya Ros. Mereka tak percaya dengan pandangan mata mereka setelah mendengar kabar buruk. Hanya Ardi yang tampak menetaskan air mata. Sementara Sinta justru sibuk membalikan badan Nyonya Ros mencari-cari tas sambil bertanya, Mana tabungan ibu mertua? Di mana? Di mana? Siapa yang melihat? Orang-orang dia membisu setelah tahu mereka adalah anak dan menantu Nyonya Ros. Di antara kerumunan orang-orang itu, muncullah seorang pria tua, yakni kakek yang pernah membantu Nyonya Ros dulu. Lalu ia berkata pada Sinta, Kamu menantunya, tidak perlu dicari lagi. Uang yang dikumpulkan Nyonya Ros selama ini semuanya telah disumbangkan ke yayasan amal. Total ada sekitar 516 juta rupiah. Semua uang itu disumbangkan untuk orang-orang tua yang dicampakan. Tidak menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri, yakni Nyonya Ros. Puji Tuhan, benar-benar seorang yang baik. Terdengar gemah pujian dari orang-orang. Sementara itu, Sinta duduk di atas tanah dengan kecewa, menghala nafas dan berkata, Jauh-jauh kami kesini, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Mengapa tidak menyisakan sepeser pun untuk kami? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!